Terima kasih. Tadi sudah banyak sekali sudah disampaikan, diceritakan ada semacam komunitas warga negara Indonesia yang ada di sana. Nah, kalau boleh tahu kira-kira kegiatannya selain, kita selain berbicara tentang 17 Agustusan sekarang, selain kemerdekaan. Kira-kira kegiatan komunitas lain apa nih? Bisa dibagikan kepada kami? Ya, baik. Jadi saya terlibat di salah satu grup, itu KICAN, namanya Kusuma Indonesia Community Australia, itu bisa dikatakanlah lebih ke kebudayaan, ada menari, menyanyi, dan juga kita ada yang, apa istilahnya, diundang ataupun pada waktu event-event tertentu itu kita juga ikut terlibat, multicultural seperti itu, kita diundang untuk memeriahkan. Jadi, keterlibatan dari WNI yang lain itu kembali lagi untuk memperkenalkan kebudayaan yang ada di Indonesia dibawa ke Australia sini dan juga memperkenalkan kepada mereka yang lain. Mungkin Mbak Fenty ada yang? Ya, tambahan dari saya, ya. Dengan, itu selaras sih dengan Mas Yogi, karena membawa budaya, dan di sini saya kan mempunyai atribut, Mas Daniel. Saya terlihat Muslim, orang udah tahu kalau Muslim gitu kan. Nah, itu di sini tuh Muslim juga beragam, Mas Daniel. Ada yang, makanya macam-macam gitu ya, ininya alirannya. Itu suka wondering gitu, kok kenapa saya sebagai Muslim masih hendang dutan? Saya sebagai Muslim masih ada wayang kulit, segala macam gitu ya. Nah, itu menarik, Mas Daniel. Saya suka sekali dengan bertemu orang itu tidak nyeramahin, tapi membuat pertanyaan dulu ke orang itu, membuat bertanyaan gitu lah, Mas. Jadi kenapa? Nah, saya terangkan. Dan di sinilah, kan saya juga sebagai pengurus Nahdlatul Ulama untuk Australia Selandia Baru, Mas Daniel. Oh, baik. Saya pengurus NU Australia New Zealand itu sudah 14 tahun. Jadi, di bawah bimbingan Bapak Rois kita dan Ketua Tanfits kami juga dari PBNU itu, kami kan membawa ya, mungkin sebagai itu sensitif ya, orang bilang Islam Nusantara. Ya, Islam Nusantara. Jadi, disitulah saya benar-benar bisa menerangkan bahwa Islam di Indonesia itu seperti ini gitu. Dan itu misi saya lagi yang selain itu. Nah, untuk menambahkan ke Mas Yogi juga tadi, kami dari diaspora yang untuk memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah ramah, tamah, suka menolong. Seperti diketahui Australia kemarin terkena banjir, kekeringan, kekeringan dulu, itu kan kebutuhan air, betul-betul sangat mengerikan itu kekeringan di mana-mana. Kemudian kebakaran. Jadi, kami diaspora membantu pemerintah, membantu saudara-saudara kita di sini dengan mengadakan ini, Mas, penggelangan dana, Mas Yogi. Oh, fundraising. Kita bisa net, net itu 10 ribu dolar, Mas. Net. Wow. Netnya ya? Itu kami, net. Dan itu kita bekerja sama dengan kalau pernah tahu organisasi namanya Rotary Club. Rotary Club, saya member Rotary Club sudah bertahun-tahun, jadi saya minta kolaborasi antara Rotary Club dengan diaspora. Disitulah cara memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional yang lebih jauh lagi, Mas. Gak hanya Australia-nya, Mas. Tapi kan internasional. Jadi, seperti itu kami di sini dengan mencoba untuk membawa Indonesia. Jadi, jangan ya yang pada lihat kami tinggal di luar negeri, dibilang, lo tahu apa tentang Indonesia. Oh, tidak. Bahkan tanggung jawabnya sepertinya memang lebih besar ya. Lebih besar, Mas. Lebih besar. Karena kita membantu orang-orang yang ada di sini, juga teman-teman kita yang ada di Indonesia, misalkan waktu tsunami Aceh, kemudian Idul Fitri, banjir, dan lain sebagainya. Kita juga mengalanggana, kemudian kita membagikan ke Indonesia, menyalurkan bantuan ke sana. Wow, luar biasa. Baik. Itulah peran diaspora di luar seperti itu, Mas. Iya, Daniel. Jadi, kami ke Indonesia-nya juga masih menggalang dana untuk bantuan saudara-saudara kita di sana. Kita nggak lupa. Kemudian kita juga nggak melupakan tetangga kita yang sedang kena, Mas, bencana. Kita juga lakukan itu. Jadi, seperti itu. Oke, baik. Nah, Mbak Fenty dan juga Mas Yogi, jika seandainya pemerintah melihat apa yang sebenarnya ingin disampaikan atau harapan dari Mbak Fenty dan juga Mas Yogi selama ini yang telah berpuluhan tahun tinggal di luar negeri, apa yang sebenarnya ingin disampaikan? Monggo, Mas Yogi. Ya, kalau harapan saya itu karena lebih cenderung kepada kebudayaan, itu kalau dikatakan bahasa Jawa, Mbok Iyaw, Nah, itu pemerintah itu mempermudah untuk apa istilahnya membantu mereka-mereka yang memang sudah ahlinya ataupun ingin memperkenalkan grupnya untuk membawa kebudayaan yang ada di Indonesia. Tidak hanya dari Yogyakarta, tapi dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia. Satu persatu, kapan ada waktunya, kemudian mempermudah surat izin, kemudian mungkin yang paling penting adalah dana untuk katakanlah membiayai mereka untuk mengenalkan kebudayaan yang ada di Australia, di Brisbane khususnya semacam itu. Terima kasih. Ya, dan menambahkan dari Mas Yogi, itu bahwa misalkan mereka datang ke sini dibantu saja untuk visa dan tiket, itu kami itu di sini suka sekali gotong royong, Mas. Misalkan nanti mereka tinggal bersama kita, kita bagi di rumah siapa, di rumah siapa, seperti itu. Yang penting kami itu memang bersedia lah untuk membantu pemerintah di dalam memperkenalkan budaya kita di luar negeri. Baik, baik. Ada closing statement secara singkat? Atau cukup dari Mbak Fenty dan juga Mas Yogi? Saya cukup. Cukup. Mbak Fenty, closing statement? Wah, apa ya tadi Mas Daniel sudah tersebut tadi, wah sudah semakin umur ini dayanya. Jadi, bagaimanapun juga, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan bagi Mbak Fenty dan juga Mas Yogi. We are support of you semuanya. Bangga juga ya, bisa memperkenalkan budaya Indonesia di luar negeri dan ini tantangannya cukup besar sekali pastinya ya. Jadi, tetap semangat dan tetap bangga sebagai warga negara Indonesia. Maturnumun, Mbak Fenty, Mas Yogi, Merdeka! Merdeka, ya. Merdeka. Dan saudara, saya sudah abrolan pagi pada hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Saya Daniel Kekorupan, beserta dengan seluruh kru. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa.